Tak henti-hentinya, Mesak Takdare, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lermatang, mengucap syukur dengan adanya bantuan instalasi pengolahan air bersih dari Kementerian Sosial. Menurutnya, masyarakat setempat sebelumnya merasa kesulitan dengan sumber air yang jauh, serta banyaknya risiko penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi air tanah yang telah terkontaminasi air laut. Kami Desa Lermatang ini sangat membutuhkan air bersih, Pak. Karena memangnya dari tahun ke tahun, sangat kesulitan air bersih. Ada kesulitan air itu, sehingga masyarakat juga mau untuk mandi saja sangat susah, Pak. Apalagi mau minum. Kalau memang mau dikonsumsi, sampai pergi ambil di hutan, sekitar 1-3 km jalan kaki, Pak. Mereka ke sana dengan tenteng itu cerigen-cerigen. Datang dimasak lagi dulu, baru bisa diminum. Kebanyakan di Desa Lermatang sini, itu kita dapat diare, Pak. Mungkin saja berpelang karena air. Akhirnya karena musim kemarau itu susah untuk minum air, mereka juga konsumsi air yang sembarangan. Sehingga banyak, kalau musim panas itu banyak yang kenal diare. Anak-anak yang dewasa, sudah dewasa-dewasa juga itu seringkali kenal diare. Kami sangat berterima kasih. Untuk sementara, kalau memang ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini, mungkin pemerintah pusat, kami juga sangat berterima kasih banyak-banyak. Karena selama ini juga kami punya impian-pimpian kalau bisa seperti ini.